Selamat dilaksikan untuk para troopers. Yap, dan Map Blow City. Menurut saya sendiri, Map Blow City sendiri. CT atau Tero. Ini sih kalau menurut saya sendiri sekarang itu benar-benar City size banget. Karena, oh my god, baik banget sama save. Dari save, berhasil mengatakan satu kill. Yap, langsung melakukan rotasi lagi. Permainan cepat, tidak akan ditunjukkan oleh tim dari Emporium Corsa. Ada Zipex yang perlahan-lahan maju secara depan. Namun, ada back step yang dilakukan. Baik sekali dari Raftel. Apa tersisa, apa virus itu sekarang? Dan terkena Ace Shock. Trap yang terjadi menguntungkan. Zipex yang tersisa sendiri. Raftel masih ada tiga nih. Wow, langsung dilumat habis. Oleh Nyoah ya. Tadi benar-benar frag yang bagus dimana orang JP dari tim Raftel. Berhasil melakukan push sampai ke arah tong sampah merah. Itu yang agak sedikit membuat dari tim Emporium Corsa kebingungan sih. Ibaratnya tadinya mereka mau mainin di JK JP. Tapi JP-nya udah gitu, orang JK-nya otomatis sama itu. Iyap, itu tadi langsung dibokong begitu aja ya. Dan itu dapat dua itu benar-benar baik banget sih. Iyap. Bila lihat dari seorang Zipex siap melihat keberadaan dari satu pemain Raftel. Baik, richtля lagi lagi Zipex yang berhasil mendapatkan satu pemain dari Yimi. Angeles, Noxick-nya harus tumbling. Ada suara peluru yang terdengar mungkin akan segera maju dari G, namun menunggu backup dulu. Sepertinya pencumpoh berduel dan harus tumbling dari seorang Jumpara. Pertumbuhan, satu untuk se-dua, untuk satu, kerana Kings-nya juga tumbling di tangan sevna. Oh my God, penjagaannya cukup baik disini. Lagi-lagi Nyowa disini ya. Yang benar-benar strong banget. Ada duel lagi yang dilakukan sepertinya dari seorang Z-Pex mencoba berduel. Dual yang luar biasa dari seorang Z-Pex berhasil mendapatkan pemain. Namun tidak untuk seorang safe yang mendapatkan triple kill. 5 frag 2, run safe lagi. Kita lihat sini Z-Pex tadi. Langsung. Udah 2-0. Kita lihat juga muka dari anak-anak junior kita ini ya. Benar-benar semangat banget tampaknya. Ya, kita lihat mungkin akan ada set bom cepat disana. Satu muncul dilesatkan mencoba melakukan rush sepertinya. Namun berhasil di atisipasi ternyata. Oleh, Zai. Wow, ada pertukaran di area mid. Mungkin King akan masuk teman-teman ya. Masih menunggu dan bersabar dulu. Sekarang nampaknya lagi-lagi dari tim Rajao. Tingin melakukan player satu arah. Namun ada yang spam bom. Dari seorang Moza Jer yang berhasil mendapatkan satu pemain lagi. Iya, kita lihat sekarang. Akan mencoba melakukan set-up atau ke arah set-up. Harus berhati-hati disini karena ada 2 orang sekaligus yang menjaga dia. Yang bahaya kalau misalnya dia nunggunya di box lho. Betul. Itu agak sulit. Oh, main-main, main-main, main-main. Nyonya berhasil mendapatkan satu pemain. Dipukul mundur dari seorang G. Mencoba masuk Moza Jer berhasil dengan satu dan langsung diselesaikan. Tiga kosong. Benar-benar strong banget dari D-Bex. Dan lagi-lagi kita lihat langsung ya. Disudahi tadi oleh X-X. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Tapi yang udah sejauhnya adalah. Tapi yang udah-udah-udah cepat udah bermain aja. Fire in the hole. Fire in the hole. Dia bener-bener berani kalau tidak cepat. Fire in the hole. Dan ada pertukaran kill mungkin. Tidak ternyata mau saja tumbang. Safe-nya berhasil membalas kematian dari seorang Boza Junior. Oh, mudah-mudahan ada bom. Spam yang mudah-mudahan bagus banget ya. Pas banget tadi dari. Fire in the hole. Seorang Zai berhasil di takedown ya. Tiga versus tiga sekarang. Betul sekali. Mencoba duel sepertinya agak sedikit bandel dari seorang Nyowa. Namun ada peluru cari dari JP-nya. Yap. Agak sedikit terjepit sepertinya. Hey. Oh my god. Melakukan flaring dan berhasil meletakkan ke kepala dari saat pemain YMP. Yap. Luar biasa banget sih dari anak-anak Raftel. Yap. Cukup berhasil dalam melakukan pemutusan. Udah terdeteksi posisinya. Mau gak mau harus dipaksa maju. Karena limit sudah semakin sedikit ya di sini. Betul sekali. Tiga versus dua. Betul. Lagi-lagi melakukan rotasi nablaknya dari tim Raftel ya. Yap. Ini dengan skema yang sama lho David. Betul. Dia bermain empat run dengan skema yang sama dan juga pinternya dari Raftel. Menggunakan cara counter yang sama di sini. Oh, panggil lagi Jumparang. Jumparang. Bener banget. Tiga versus tersisa Nji. Betul. Agak sedikit sulit nambah ke satu balon tiga di sini. Karena di sini penjagaan A nya tuh bener-bener baik banget. Dan langsung dikagetin. Oh, namun berhasil. Berhasil dibanting dengan baik tadi ya. Betul banget. Dile play oleh seorang Uji. Pelik yang sangat baik. Betul. Uh, ini. Uh, langsung di headshot saja. Tidak dikasihin apa sama sekali. Enggak dibiarin plan. Mision sukses. Satu poin lagi bakal tim Raftel. Satu poin lagi. Akan mengamankan poin dengan super super aman. Betul banget. Lima kosong. Betul. Kalau misalnya ini dapet poin. Cuma kita lihat mungkin akan merubah skema dari tim Emporium Porsa 1. Maka sendiri mencoba. Oh, lagi-lagi Zai. Zai nya berhasil nama satu pemain. Wow, kita hilangkan pemain sangat cepat sekali di sini. Sayang banget. Disayangkan dari tim Emporium Porsa. Lagi-lagi Zai dan juga set ya. Yep. Mencoba dengan 6 frag ya. Yep. Oh, namun ada kill yang terjadi di sana. Berhasil mendapatkan satu pemain lagi. Dari Emporium. Maksudnya threat yang terjadi. Sekarang X Zai. Coba dia. Yep. Set bomb mungkin akan dilakukan. Set bomb. Set bomb. Oh, oh. Bomnya sudah meledak. Mungkin akan segera langsung melakukan rush. Mas ke salah satu side. Atau memilih holding. Kayaknya lebih memilih holding. Fire in the hole. Affirmative. Tapi akan bahaya memang. Fire in the hole. Kalau misalnya mau segera melakukan clearance. Nah ini dia. Clear semua. Oh. Tidak di cek dulu ternyata. Betul banget. Yep. Dia harus tumbang. Uair bisa. Yap, yap. Coba dua lagi dilakukan. Dualnya berbahaya sekali. Dan Emporium berhasil. Mendapatkan kill lagi namanya. Thread saja. Tersisa nyawa. Thread yang terjadi menguntungkan Emporium Corsa. Tiga melawan satu sekarang. Tiga melawan empat. Garek. Udah mulai dilemparkan. Oh. Pecah telur. Satu poin. Orang supex ya. Pada satu. Apakah ini akan menjadi momen comeback ya disini. Yep. Karena tadi rata-rata kayak gitu. Udah tiga jadi tiga sama. Mungkin ga nih. Karena tadi mungkin kayak merubah skema juga. Gak mau memaksakan Garacena. Mungkin dari ronde satu sampai empat. Lebih memaksa untuk Garacena. Fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hall. Lagi ingin mencoba bermain dengan skema yang. Fire in the hall. Serupa tapi tak sama sih kalau itu. Serupa tapi tak sama. Iyap betul. Iyap. Kayak ingin nih. Ini temponya lebih diperlambat lagi kayaknya. Iyap. Direktomnya udah mulai keluar. Harus berhati-hati disini. Betul sekali. Gak mau menarik mudur saja. Tidak mau mengambil resiko terlalu besar. Dari. Tim. Fire in the hall. Gak mau mencoba-mencoborrd ke rinsealy. Tidak ada pembunuhan zat orang siopir di dunia. Ilang sampai mulai ke parang. Gak mau mencoba-mancer kesuksesan putori makan. Kepada live ke parang-hah tornar siopir MHUP. We are down and兒. Lagi Donnie sampai mulai. Lagi Moza mendapati tapi kalau lalu ada satu mereka tidak telah duduk keluar. Nampaknya semakin terus berjalan ya, semakin sedikit limit disini. Betul sekali, mau tidak mau. Harus melakukan plan, namun penyerangan mungkin akan dilakukan. JK nya sudah ngitim-ngitim sedikit, namun belum ada follow up dari Raja Bunga mungkin... Udah mulai melakukan atasnya. Udah ada bom, pengen masuk cuma ada nyawa disana berhasil melalui pemain buat tumpang. Plan terjadi, 3 vs 3 sekarang hanya dilumat habis oleh tim Emporium Corsa. Tersisa jumpara yang melakukan defense. Cara mereka masuk 4 down sekaligus di arah side A, luar biasa. Dari anak-anak Emporium Corsa, taruh crosshair nya bener-bener ke semua sudut yang... Gimana mereka tahu bakal muncul musuh dari situ. Ini ada kemungkinan ya, dimana mereka bener-bener ngerubah skema ya. Mereka bener-bener ngerubah formasi masuk side. Yang tadinya aja dipaksa agar sedikit holding sedikit. Fire in the hole! Langsung di duel-in dengan boom dan juga di follow up sama orang racernya. Betul banget. Dan lagi-lagi sekarang kita akan lihat... Fire in the hole! ...yang akan dimainkan disini ya. Yap. Lebih melakukan all defense. Betul. Gak mau bandel sama sekali kelihatannya dari... Oh my god! Gimana penerbangan barangnya? Fire in the hole! 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 Waduh, baru dibelaskan langsung seri ternyata. Tread mungkin akan terjadi bom dari seorang. Mosa berhasil melakukan satu pemain G dan King tersisa dari Emporium Corsa. Semua dua lagi dilakukan dan luar biasa sekali. Single Chris dari seorang Zain menyisakan King yang melakukan attack. Yap, dua lagi dan langsung dilumat habis. Dihabisi saja. Skor 5-2 untuk kemenangan tim Rafteliot. Sekarang kita lanjut ke pertandingan antara Rafteliot versus Emporium Corsa. Satu, empat, dua. Good luck, Evan, and enjoy the game. Sekarang nampaknya Raftel ingin mengambilkan setiap pemainan cepat. Oh, berhasil di takedown disini. Satu orang pemain. Nampaknya akan sedikit lakukan rotasinya lagi. Dua down disini dari Corsa. Coba dua lagi. Oh, tiga bakar. Masih hidup pemain meditasi Raftel. Lima, masih komplit. Mencoba ke arah aset. Mungkin akan langsung melakukan plan lompatan yang baik dari Safe. Langsung dipotong pergerakan ya. Lihat jump shot, namun berhasil di takedown. Namun ada backup yang benar-benar luar biasa. Dua orang langsung melakukan lompatan ke arah yang sama. Kelihat tadi. Satu orang yang pertama berhasil di takedown. Dan orang yang kedua masih mencoba melakukan hal sama. Namun berhasil mendapatkan. Karena agak sulit juga gitu. Kalau misalnya nge-ip ke atas kan sulit juga. Harus menembak ke arah atas. Satu poin sudah di dapatkan apa-apa ya? Uh, licah banget sih. Berarti butuh tiga poin untuk Raftel yield. Betul. Kita lihat dari soaranya. Wadiko-diko yang sedikit sudah melakukan prefire. Sepertinya akan mau nyucikan raksaitan seperti dari suara. Safe! Mencoba berdua dengan kerasa. Berantakan satu pemain. Menyisangkan empat saja. Tiga bakar. Masih bisa ditukar. Hanya dikuasai. Harus berhati-hati disini melakukan retake. Sepertinya enggak. Enggak bisa. Ini akan menjadi momen penenangan apanya. Melakukan retake saat. Namun tersisa satu apa daya. Itu benar-benar langsung tiga oin. Raftel ini lebih dominan kayak ngajak perang. Seperti tidak. Dari seorang Nozik yang seorang diri mencoba berduel. Namun dual dari pemain Raftel sangat-sangat banyak. Ini menjadi poin penentuan. Apabila Raftel yang mendapatkan throne ini. Maka Raftel akan kembali menjadi juara. Ini enggak ada yang pakai refill sama sekali. Dia benar-benar cepat banget. Karena map ini tuh benar-benar posisinya menentukan dress asis. Spawn, spawn kita. Oh, terkena bom antirah seperti dia dari Raftel. Sudah ada smoke yang keluar disana. Mengalagi pandangan sedikit dari seorang nyawa. Untuk melempar bom menuju karasulit. Darkandrasi 5. Benar-benar bagus banget. Yap. Namun ada dari direct bomb yang berasa dihindarin sini. Oh, bahaya banget. Masih bisa lolos tentunya. Mendengarkan step. Tidak terdengar sepertinya. Dari tonal Z-Packs. Eh, kelihatan enggak di-check dulu. Dan Emporium yang mendapatkan 3. Masih bisa ditukar. Namun tersisa Moza. Threat yang terjadi dari Raftel. Betul. Dan berhasil di-check. Dan langsung diselesaikan. Kembali di-ulur lagi disini oleh tim Emporium Porsa. Karena Emporium Porsa tidak ingin kalah begitu mudahnya. Betul. Dia masih bisa melakukan fight back disini. Masih ada kemungkinan untuk menang. Betul. Masih ada. Fire in the hole. Fire in the hole. Sekarang bertiak set up cepat. Iya. Kayak road yang pertama sih. Kayaknya. Dan dia nyewa. Berhasil detect pas satu orang pemain. Itu seorang King X. Iya, save-nya juga mencobrol. Dan berhasil matikan satu pemain. Fire in the hole. Dengan gratis. Betul. Free kill didapatkan. Tiga tersisa. Lima masih hidup dari Raftel. Di tempat yang lain ada balasan kill. Ternyata dibalas lagi. Threat begitu cepat. Dua tersisa dari Emporium. Dan angkat hidup di-angkat kemenangan oleh seorang Jumpara. Double kill. Dan selamat kepada Raftel. Selamat kepada Raftel. Yang kembali. Apakah belum? Sudah harusnya. Fire in the hole. Kenapa belum? Fire in the hole. Tadi dua. Sekarang dapet tiga. Fire in the hole. Lima dua. Lima dua. Oh, dihabisin kayaknya. Diat disini. Oke. Sekarang asing. Berhasil mendapatkan satu. Kita lihat sekarang. Dan Kings-nya sudah berhasil ditumbangkan. Ada Pemuda Jekahara. Ular atas. Dan langsung diberedal habis. Dua pemain ditumbangkan. Pertukaran terjadi. B-nya mencoba dikuasai. Dan J-nya berhasil melakukan satu pemain. Dua di-kill dengan sangat-sangat cepat. Empat-satu. Mission success. Satu round lagi. Yap. Dan langsung set up cepat sepertinya. Sudah ada bom anti-ras yang dikeluarkan dari Kings-nya. Juga minit-minit sedikit. Sudah ada satu pemain yang malahnya terlihat. Wih. Kalau backup mungkin anti dulu. Dari seorang J yang melakukan pressing. Cukup berbahaya. Permainan cepat dari. Tidak selesai. Yod. Terhasil dengan dua. Di arah side-nya kita lihat lagi-lagi. Nampaknya ini kurang konset up. Kembali ke arah side-nya. Udah mulai dikuasain. Sekarang ada seorang Kings. Akan dikuasain. Oh jump shot yang luar biasa. Noxick tersiap bersama seorang Z-Pack. Mungkinkah bisa membalikkan keadaan. Dari dua tim Emporium Corsa yang tersisa. Namun disini aside-nya sudah dikuasain. Dapat pre-kill. Dapat pre-kill. Dari satu win Emporium. Dua bahkan satu versus dua sekarang. Menisahkan Noxick. Dan dibutuh dengan manis oleh Raftel Yod.